Seorang residivis Jambret dan pelaku pembacokan di kota Baubau berinisial HD, 17 tahun, tidak berkutik di bekuk polisi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tima panas petugas karena melawan saat hendak ditangkap. Pelaku HD yang masih dibawa umur bersama seorang rekannya inisial EQ melakukan pembacokan kepada dua orang warga hingga kedua korban mengalami luka serius. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis. Polisi yang mengetahui identitas kedua pelaku kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan. AKBP Zainal Rio Canra Tangkari Kapolres Baubau mengatakan polisi menangkap pelaku saat berada di rumahnya. Saat hendak ditangkap, pelaku melakukan perlawanan sehingga polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas pada bagian kaki kanannya. Setelah dilakukan pengembangan, pelaku rupanya merupakan residivis jamret yang belum lama menjamret telpon genggam milik keluarga depan kantor polisi. Korban sempat mengalami luka cukup serius ya, dimana saat itu tersangka bersama satu orang temannya, HD dan IQ ini, mereka mencari seseorang gitu, kemudian melintas di depan cucian lamangga tersebut, sempat terjadi insiden saling ejek gitu ya. Kemudian akhirnya HD turun dari kendaraannya, mendekati sekelompok pemuda tersebut kurang lebih sekitar lima orang, dan karena merasa tersinggung, akhirnya HD melakukan pembacokan terhadap dua orang korban tersebut, yang lukanya cukup serius saat itu. Pelaku kini diamankan di ruang tahanan Polsek Murhum, pelaku dikenakan hukuman di atas tujuh tahun penjara.